Berikutnya adalah sedikit Tadaburannya Ayat ini berbicara tentang Lanjutan Ketika di ayat sebelumnya Allah Ta'ala itu Menantang kita Sok, coba lihat Ada enggak yang cacat Yang bolong Yang apa namanya Yang kurang Dari langit-langit yang kamu lihat itu Maka disini dilanjutkan Dan sungguh Dan sungguh Zayyanna Kami hiasi Atau kami jadikan perhiasan As-sama ad-dunia Langit-dunia Langit yang dekat maksudnya langit-dunia Dan kita tahu bahwa Langit itu ada tujuh lapis Dan ini dalam Al-Quran Dan juga Hadis yang mungkin semua Sudah kita ketahui Apa namanya Ada tujuh lapis langit Dia sebelumnya juga sudah Kemudian di dalam hadis Isra dan Mi'ra juga ada Tujuh lapis langit Yang mana Langit yang paling pertama itu adalah Langit dunia Yang paling dekat ya Disana Allah Ta'ala itu Jadikan Jadikan apa namanya Bintang-bintang Atau Al-Masabih Bintang-bintang itu sebagai penghiasnya Dan kita melihat Terkadang kita melihat Ta'jub ketika malam hari Malam yang sangat cerah Ma'ajimalassama Alangkah indahnya langit ini Ketika terlihat Apa namanya Banyak terhiasi oleh bintang-bintang Kemudian selanjutnya Dan kami jadikan Apa namanya Bintang itu adalah Alat pelempar syaitan Namun Ini harus sedikit dikoid Kalau kita buka tafsirannya Yang dimaksud dengan Bintang sebagai pelempar syaitan Itu bukan bintangnya Namun percikan api dari bintangnya Ini sebagaimana Di dalam Apa namanya Ayat yang lain Yaitu Disulat As-Sofat Ayat 10 Itu untuk syaitan-syaitan Yang mencuri berita-berita Dari langit Maka ia dikejar oleh Apa Bara api Atau suluh api Yang menyalak Maksudnya api Dari percikan Atau dari bintang tersebut Atau di dalam surat Al-Jin Mungkin kita juga banyaknya hafal Dari golongan kami Maksudnya dari golongan Jin Pernah menduduki Apa langit tersebut itu Di beberapa tempatnya itu Maka'i dalis sama Apa tempat duduk ya Tempat Maksudnya tempat Apa namanya Tempat tertentu Untuk As-sama Untuk mencuri berita dari langit Dulu Sebelum zaman Nabi Muhammad S.A.W. Makanya penyihir-penyihir Sebelum zaman Nabi Muhammad Misalkan contoh Penyihir di zaman Nabi Musa A.S. Atau Zaman Fir'aun Nabi Musa ya Saat itu meramalkan Bahwa saya akan lahir Apa Seorang anak Yang akan menggoncang Istana Fir'aun Dan itu benar Benar jadinya Atau misalkan Peramal-peramal yang lain Misalkan yang akan meramalkan Nanti akan lahir Seorang Apa namanya Nabi dan seterusnya Ada pun untuk Penyihir saat ini Udah lain lagi ceritanya Setelah zaman Nabi Muhammad S.A.W. Maka Kita dulu juga ada yang pernah Mencuri berita dari langit Tapi kalau sekarang Siapa yang berani Mencuri berita dari langit Saat ini Maksudnya saat itu Setelah Nabi Muhammad S.A.W. Yajidilahu shihab al-rosodha Maka dia akan mendapati Ada apa namanya Shihab Atau shuhub Apa namanya Api Atau panah-panah api Ila ya Rosodha Yang mengintai Jadi gak ada yang berani Sekarang jinn-jinn Untuk mencuri berita dari langit Dan ini juga Sebagaimana Hadis Israel Mi'roj Bahwa rasul pernah Ada yang mengikuti Dari jinn-ifrid Kemudian dilemparlah Jinn tersebut itu Apa namanya Dari Dengan shihab al-rosodha ini Apa namanya Panah-panah api Dari bintang Yang saat itu Disertakan oleh Jibril Itu ada Ifrid dilempar sama Sama Allah Ta'ala Oleh Apa namanya Dengan bintang itu Dilempar sama Allah Ta'ala Dengan cahaya bintang Maksudnya Luar biasa Kemudian ada sebuah hadis Kholakallahu ta'ala An-nujum Lisalasi Sebenarnya bukan hadis Tapi ini lebih kepada Asar Dari seorang Apa Seorang imam Imam dalam tafsir Imam Qotadah Dan ini ada juga Di dalam tafsir-tafsir Al-Quran Di antaranya Tafsir Imam Al-Boghawi Kholakallahu ta'ala An-nujum Lisalasi Allah Ta'ala Ciptakan Nujum Bintang itu Untuk tiga perkara Pertama Zinatan lissama Zinah Hiasan Untuk langit Sesuatu yang Apa Indah lah ya Kemudian Warujuman lissayatin Dan juga untuk Alat pelempar syaitan Tadi sudah Kemudian Dan sebagai tanda Yang mana dengan Tanda tersebut Di darat Ataupun di laut Itu nanti orang Tahu Apakah ini Sudah malam Sudah siang Dan juga untuk Waktu-waktu yang lainnya Dan juga bahkan Tanda itu Misalkan apakah ini Utara Selatan Barat Timur Itu dengan Bintang Atau Rasi Bintang Sahabat Nahawan Yang dimulikan Allah Ta'ala Kemudian Lanjutannya Adalah Wa a'atadana Lahum Azab As-sa'ir A'atadana Kami siapkan Buat mereka Buat syaitan Syaitan tersebut Adalah Azab As-sa'ir Azab Yang Membakar Azab Yang Menyalah Nyala Ada pertanyaan Syaitan itu kan Dari api Sedangkan Nanti disiksa Dengan api Gimana tuh Api disiksa Sama api Gimana tuh Api Disiksa Sama api Ya itu kan Satu jenis tuh Maka jawabannya Adalah Tidak seperti itu Kita tercipta Dari tanah Kemudian Apa namanya Pukulah kita Dengan Sesama tanah Atau misalkan Tangan kita Ini kan Kulit lah ya Ketemu kulit Kulit ketemu kulit Pak Gimana rasanya Sakit kan Sif Dan Syaitan nanti Disiksanya itu Dengan api Bukan cuman api Tetapi Api yang menyala Nyala Itu untuk Apa namanya Terutama Syaitan-syaitan Yang berani Mencuri berita Dari langit Saat itu Dan di kemudian hari Kalau seandainya Dari golongan jin tersebut Itu tidak Bertaubat Maka dia Sebagaimana firman Allah Ta'ala Jin dan manusia Diciptakan hanya untuk Beribadah kepada Allah Ta'ala Dan Apa namanya Walaupun mereka Tercipta dari api Disiksa dengan api Jangan kita bayangkan Berarti mereka Tidak sakit Tidak lah Justru Sangat-sangat sakit Dan pedih Dan Kita tidak bisa Membayangkan Karena itu Sudah di luar Di luar batasan Kita lah Sekarang bagian kita adalah Bagaimana kita jadikan Ayat ini Sebagai petunjuk Buat kita Dan sebagai tada buranya Adalah Kita tercipta Dari tanah Nanti disiksa Dengan api Nauzubillah 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 Dan diantara Bentuk perlindungan Kita kepada Allah Ta'ala Agar terhindar Dari azab Itu adalah Ternyata Diantaranya adalah Dengan kita selalu dekat Dengan Dengan Al-Quran Di dalam sebuah Riwayat Yang disampaikan juga Sama Imam Nawawi Dalam kitab At-Tibian Inna Allah Ta'ala La yu'adzi muqar Liban wa'al-Quran Sesungguhnya Allah Ta'ala Tidak akan mengazab hati Yang di dalam hati itu Dia Wa'a'al-Quran Dia selalu tergugah Atau dia selalu hadir Atau ada Al-Quran Di hatinya Semoga kita terhindarkan Dari azab Pabin neraka Yang sangat pedih Dengan syafaat Al-Quran ini Selamat menikmati